Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Bagaimana dengan episode sebelumnya pastinya sangat membuat kita penasaran Kira-kira bagaimana reaksi dan apa yang akan Nopia lakukan setelah mendapatkan informasi dari Iksan Yang mana informasi tersebut sudah membuat Nopia sangat terkejut dan tak habis pikir Karena Nopia tak menyangka kalau hakim sudah membohonginya Kita juga akan melihat bagaimana dengan Jeffrey yang sepertinya mulai merasakan perasaan lain Kepada Nopia Nah pada video kali ini Mimin akan membahas sedikit apa yang akan terjadi di episode hari ini dan juga episode selanjutnya Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Kepanikan hakim sangat jelas terlihat ya guys Saat ayah angkat Nopia menanyakan kepada hakim soal susu ibu hamil Kepanikan hakim semakin bertambah saat Nopia ikut menginterogasi hakim tentang susu tersebut Kemudian hakim pun mengatakan susu tersebut untuk teman kerja Di kantornya Tentu saja alasan hakim tidak membuat Nopia 100% percaya Namun pertanyaan Nopia berhenti saat ayah angkatnya meminta agar Nopia tidak terus-terusan menginterogasi hakim Yang kondisinya masih belum benar-benar pulih Namun rasa penasaran Nopia tentang alasan hakim itu pun akhirnya terjawab Pada saat hakim sedang tidur Karena Iksan menelpon hakim dan Nopia mengangkat telpon tersebut Dan ternyata Iksan ingin menanyakan sesuatu kepada hakim tentang data nasabah yang tidak Iksan temukan di laptop Kemudian Nopia menanyakan kepada Iksan tentang karyawan wanita yang bekerja di tempat kerjanya hakim Apakah benar salah satu karyawan wanitanya ada yang sedang hamil Iksan pun sangat terkejut dan mengatakan kepada Nopia Kalau di kantornya cuma ada satu orang wanita dan itu pun belum menikah Jawaban Iksan membuat Nopia tak habis pikir Apakah hakim sudah berbohong dan untuk siapa sebenarnya susu ibu hamil yang dicari oleh hakim Dan pastinya Nopia akan menanyakannya kepada hakim Untuk siapa sebenarnya susu tersebut Hakim pun pasti akan membuat alasan baru agar Nopia tak membahas soal susu itu lagi Namun Nopia pasti akan mencari tahu apa yang sedang hakim sembunyikan darinya Hingga kebohongan hakim pun pasti akan terbongkar Nopia pun akan sangat kecewa kepada hakim dan akan curiga ada apa sebenarnya dan apa yang hakim merahasiakan selama ini Sementara Jepri terlihat seperti orang yang sedang kesemaran Dirinya senyum-senyum sendiri ketika teringat pada saat Nopia mengobati tangannya yang terkena sengatan lebah Jepri pun kali ini terus kepikiran tentang hakim dan Tami yang kini benar-benar sudah membuat dirinya sangat penasaran Ada hubungan apa sebenarnya antara hakim dengan Tami Karena Jepri sudah beberapa kali melihat hakim sedang bersama Tami Hakim juga sudah hampir saja kehilangan nyawanya saat menyelamatkan Tami dari lampu gantung yang sudah menimpah hakim Dan juga Jepri pernah melihat tespek yang Tami bawa beberapa waktu lalu Dan rasa penasaran Jepri ini akan semakin membuat Jepri berusaha untuk mencari tahu yang sebenarnya Apakah Jepri akan segera mengetahui kalau hakim dan Tami sedang menyembunyikan soal kehamilan Tami dari Nopia Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari Pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton